hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bakal ngebuat tutorial atau cara punya pemasangan alat-alat podcast ya dimulai dari ini dulu mungkin yang pertama adalah mixer jadi dia yang menjadi sentral dalam alat-alat podcast selalu disini ada splitter ya jadi untuk apa memparalelkan headset dan lain-lain Nah setelah dua benda tadi isinya udah terlihat ada mikrofon dan headset yang berfungsi untuk pengambilan suara ya biasanya tiga sih formatnya bisa tiga ya Oke untuk pemasangannya kita rekam sekarang ya bener langsung aja ini ada adapter atau powernya ya untuk si mixer coloknya yang pertama ini power mixer-mixernya terus power slip splitter bisa kepalanya bisa pakai jasaan handphone ya apa pun juga bisa penting bentuk colokannya nantinya USB ya colok di situ nah ini untuk splitter jadi punya power tersendiri ya ya oke udah splitternya masuk on offnya adaptornya udah masuk dinyalain splitternya terus baru ini pemasangan mikrofon ke mixer-mixernya ke port 1 oke nah kalau misalnya udah nyalak ini belum tentu nyala karena ini ada on offnya ya itu nyala ini nyala oke itu mikrofon mikrofon yang kedua dan ketiga juga masih dalam proses langsung masuk ke port yang kedua sama ketiga gitu ya jadi kita pakai tiga mikrofon untuk podcast kali ini oke oke nah untuk splitternya sendiri dia sebenarnya sudah nyolok ke power ya jadi baru cuman satu doang ini doang nah untuk menyambungkannya ke mixer kita pakai kabel Navi aux sebenarnya cuman depeng pada kabel kabel 08 ini dari kita pakai kabel cuma mengenungkannya lebih ken harganya ya Satu lagi Nah yang ini gak perlu Nah yang ini gak perlu pake konektor yang besar Cukup biasa aja Ini nyolok ke Sini ya Nah ini nyoloknya ke Yang Headphone justru ya si gambarnya Bukan ke mikrofon Oke lanjut Nah selanjutnya Pemasangan headset Headset itu Baru kabelnya itu Nyambung ke splitter Kotak splitter Atau ini mereknya Alcatron Oke Jadi si pembicara nanti Dia bisa mendengar suaranya sendiri Sama suara lawan Bicaranya Dan dia juga bisa mendengar suaranya sendiri Gitu ya Oke Nah jadi ada Karena ada tiga yang berbicara Berarti Si headset juga Atau earphone nya juga Menggunakan tiga Satu Dua Tiga Semuanya nyolok ke Splitter Nah Dikarenakan kita Ingin mengambil Audio nya Ya Untuk merekam ke handphone Atau ke laptop Ya Jadi sisakan satu Lobang ya Satu lobang untuk headset Gitu ya Betul ya Itu Kita ambil menjadi Apa namanya Input suara ya Jadi disini boleh Colokin Nah ini colokin Satu Jadi Kalau misalnya si splitternya Cuman punya empat port Ya Kayak ini Satu dua tiga empat Mungkin maksimalnya Cuman tiga ya Jadi yang ini input Yang ini input Input ini Masuknya ke Mixer Nah cuman untuk yang Headphone Atau yang earphone Sisakan satu Nah inilah Yang menjadi Sumber Suara Didapatkan ya Atau mengambil suara Dengan jernih Untuk ke handphone Atau ke Laptop Untuk menjadi Bentuk audionya Gitu Jadi ini Rekamannya itu Apa namanya Outputnya kesini Gitu Jadi mau Ngambil suaranya Untuk bentuk Audionya itu Disini Gitu Nah Paling splitternya Ada gak Sorry Ini nih Nah itu Nah paling Kalau misalnya Mau ke handphone Ya Nah ke Headphone Dia Menggunakan splitter Karena handphone itu Dia kan satu Lobangnya ya Nah disini Splitter ini Bentuknya seperti ini Ya Ini kebetulan Ada lambangnya nih Nah ini lambangnya Yang ini lambang microphone Yang ini lambang Earphone Nah kita Sorry Dicolokin ke Yang gambar Microphone Ya seperti ini Boleh Dicolokin Nah seperti itu Nah Boleh minjem handphone nya Bit Untuk Contohnya Nah dari sini baru Simpan ke Handphone Ya Eh sorry Colok ke handphone Nah dengan demikian Tinggal di handphone nya itu Di menu Rekaman ya Atau recording Gitu ya Jadi Setelah ini semua dipasang Tadi Berdasarkan langkah-langkah tadi Akhirnya Sudahlah Sampai kita Ketahap Akhir Yaitu Pengambilan suara Atau Apa namanya Merekam di Handphone Atau Dicolok ke Laptop Juga bisa Gitu ya Apalagi misalnya Untuk ke Komputer Juga bisa Gitu ya Jadi kalau misalnya Mau gampang sih Dengan kualitas Suara yang bagus Gitu ya Itu udah bisa Didapatkan di Handphone Udah Bukan menu Recording nya aja Bit Nah Seperti ini Jadi kalau misalnya Sekarang Udah direkam Nah kita Sudah bisa Mengambil suara Dari Microphone ini Gitu ya Jadi kalau misalnya Kita menggunakan Microphone ini Ini kameranya Suaranya Sudah terdetekt Di audio Handphone Nah Paling sekian Teman-teman Tutorial Dari Pemasangan Alat podcast Sebenarnya cukup Simple Cuman ada beberapa Tahap yang harus Jalankan Itu aja paling Thank you so much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Pit Udah Enggak bantuin